Lagu pop yang pengen kamu bawakan Lagu pop Lagu balik-balik Lagu balik-balik Apa itu balik-balik Apa itu lagu Anjay Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi nih guys Bersama saya Fatir Welcome back again Di video kali ini kita akan membahas lagi Sesuatu yang tengah viral Seperti biasa di channel Fatir Youtuber ini Selalu membahas konten-konten Ataupun berita-berita yang tengah viral Dan bagi teman-teman semua Kalau punya info yang viral Kalian boleh follow saya di Instagram Fatir Youtuber Kalian boleh ngirim berita Di Fatir Youtuber itu Nanti saya akan nge-tag kalian Dan saya akan nge-promosoiin Instagram kalian Ataupun Youtube kalian ya teman-teman ya Jadi bagi teman-teman semua Disini ada sebuah video Beserta bawakan lagu TikTok nih guys Kalian pasti tau Yang sudah download aplikasi TikTok ya Kebanyakan sekarang sih Sudah banyak ya Yang menggunakan aplikasi TikTok Karena sangat ramai-ramainya nih ya Dan kalian pasti juga tau Judul lagu yang bernama Iri Bilang Boss Nah jadi pasti kalian sudah tau Lagu tersebut ya Pasti sudah tidak asing lagi Di telinga kalian Yang kata-katanya Iri Bilang Boss Pasti tidak asing lagi ya kan Kalau iya Komentar di bawah guys Nah jadi guys Sebelum kita lanjut video ini Bagi teman-teman semua Yang baru datang ke channel Fatir Youtuber Tolong dipadamkan dulu Subscribenya guys Tolong jangan pelit-pelit Untuk subscribe Karena subscribe itu gratis Oke yuk langsung saja nih Kita simak cuplikan videonya ya Bagaimana nih ya Peserta TikTok Ah peserta TikTok Peserta Indonesia Idol Membawakan lagu Iri Bilang Boss guys Nah jadi langsung saja nih Kita petarkan videonya One two three play Halo Dionjuri semua Perkenalkan Nama saya Kang Nanda Selesai dari tanah Dan akan kembali ke tanah Dari tanah Akan kembali ke tanah Oh guys Ini editan guys Tapi Saya menarik ya Melihatnya Ini editan Dan ini dari Kang Nanda guys Dia ini membuat Sebuah parodi Dia masuk ke Indonesia Idol Padahal ini hanya Sebuah parodi Tapi lucu sih Kocak ya Coba kita simak ya Kenalkan nama saya Kang Nanda Dari tanah Pekerjaan saya Sebenarnya Pekerjaan Ternak Lepis Ternak Lepis Kampret loh Ada pengalaman sedikit Di dunia perbuncinan Perbuncinannya Saya dihanati Sama seorang Wanita Waduh Di sianati Pak Ganteng-ganteng Gini Nanyain dia Nanya apa Kamu lagi apa Dia jawabnya Lagi keramas Lagi keramas Tapi setelah saya lihat sendiri Ternyata Dia bohong Semua yang dikatakan Dia itu palsu Aku akan membuktikan Sama kamu Kalau semua yang Kata-kata kamu yang keluarin Itu palsu Boong semuanya Termasuk pada saat Kamu memujiku Nanyi doang Nanyi Oh disuruh nyanyi nih Terus balang ke Yeay Bagusnya Itu bohong Itu bohong Aku akan membuktikannya Di kompetisi ini Suara aku itu sebenarnya Seperti mesin Motor Koleh pun Banyu Berbet Saya optimis Di kompetisi Indonesian Idol ini Tidak akan mendapatkan Golden Tiket Ya Orang nyari golden tiket pak Oke Dewan juri Ya ya Sebelum saya nyanyi Saya tegaskan dari awal Saya akan maafkui Bahwa Suara saya Jelek Suara saya jelek Kaget 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 Hermansyahnya Takutnya nanti Taylor Kamu ini suka olahraga ya Iya Saya suka senam Suka senam guys Tau anak ini Kok senam pak Ini ajang pencarian bakat loh Kok senam disini pak Itu senam apa Joget tiktok Bernyanyi sampai sejauh apa Ngover-ngover lagu sih Oh cover lagu Ada yang meledak coveran Pernah dulu Waktu Nyanyi dekat tabung gas Bocot Hahaha Dikat tabung gas Ini judikanya Nyimak Ini nyanyi apaan Si Bambang Bentong ring Dangkaring Dangkaring Bengek banget ya orangnya Menyelik Bukan miliki Kayak riset kecil-kecil Ini memang industri lagu daerah itu Batak Kemudian Jawa Barat Dan Jawa Timur Jawa itu termasuk Jawa Timur Jawa Tengah ya Kayak diri kembang Itu memang Dari dulu tuh terjaga ya Itu CD-CD tuh masih tetap Anak muda Bisa nyanyi lagu daerah Ya kita kan Walaupun mengikuti Perkembangan zaman Ngikutin lagu-lagu Trend di tiktok Tapi kan kita harus Melestarikan juga Lagu daerahnya Biar enggak bunda Oke Lagu pop Lagu pop Lagu pop Lagu pop Lagu 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 Apa tuh Balik-balik Anjay Semuanya kaget guys Roslanya Nggak Nggak bisa Tawa guys Anjay Parodinya Masuk Keren Keren Parodinya Roslanya Malah dengerin lagunya Di tiktok Anjay Jangan diterusin cukup Anjay Jangan diterusin cukup Nah kan Seperti yang saya duga Teman-teman Ternyata Si Nanda Siapa nih Kang Nanda Ini dia Membawakan Sebuah parodi Dan di belakangnya Itu adalah Green Screen Teman-teman Ya Itu Green Screen Itu bagi kalian Yang tidak tahu Nah ini Saya punya juga Nih Cuma saya Jadi Di lapi Apa Jadi Taplak Meja guys Nah jadi Ini bisa Dihilangkan guys Bisa kita Jadikan Apa aja Misalkan Kita diberada Di Indonesia Idol Ataupun kita berada Di mana Di laut Pokoknya kita bisa Naruh apa aja Di layar Green Screen Ini Buat film aja Pakai layar Green Screen Guys Apalagi film-film Layar lebar Seperti itu Mereka juga Menggunakan layar Green Screen Teman-teman Nah itu bagi kalian Yang tidak tahu ya Oke guys Itu saja video kali ini Semoga bermanfaat Dan semoga Bikin kalian terhibur ya Dan satu pesan saya Buat kalian anak muda Habiskan jatah gagal kalian Selagi kalian masih muda Oke saya fatir Bye Sub indo by broth3rmax